selamat menikmati nah ini temen-temen ini ada susu saset warna putih ya ini saya hitung ada 6 biji temen-temen kalau beli sepak itu berarti ada 6 biji ya 1 renceng ditambah gula setengah kilo temen-temen ini buat campuran biar tambah manis ya temen-temen nah jadi ini takranya segini ya temen-temen panci yang buat masak nasi atau panci magicum ya temen-temen langsung kita isikan air ini airnya kurang lebih itu 5 gayung ya temen-temen ada 1 2 jadi 1 gayungnya agak penuh ya temen-temen 3 4 5 temen-temen pokoknya 5 gayung ya temen-temen ini hampir penuh tuh hampir penuh ya temen-temen jadi kita langsung masak aja ini airnya temen-temen tuh kurang lebih segini ya temen-temen nah jadi penampakannya seperti ini temen-temen ini saya lagi mau buat bikin es susu warna putih temen-temen ini gulanya setengah kilo dan ini warna coklatnya seperti ini ya ini udah jadi nih udah peku jadi rasanya enak banget temen-temen nah ini airnya udah mulai mendidih ya kita langsung campurin aja nih temen-temen ini airnya udah mendidih nah ini ada gula kita ambil gulanya ya jadi kita tuangkan semua gulanya temen-temen tanpa disisain terus kita aduk-aduk ya supaya merata gulanya temen-temen jadi manisnya itu manis gula asli ya bukan manis gula pembuatan ataupun gula biang ya temen-temen saya gak berani kalau bikin es pakai gula biang gitu ya temen-temen dan saya juga gak ngerti gula biang itu seperti apa gitu ya temen-temen gak ngerti dan saya pakai gula pasir pakai gula pasir dan ini susunya ya jangan lupa di gunting dulu supaya lebih gampang jadi ini susunya bener-bener susu ya jadi gak ada tambahan apa pemanis atau pewarna atau apa gitu ya temen-temen gak ada sama sekali gitu ini tuang semua nih kurang lebih susunya ada 6 6 saset ya 6 saset itu satu renceng temen-temen ini lagi buat yang warna putih ya karena yang warna putih udah habis tadi ada warna coklat gitu ya dalam kulkas ini buat yang warna putih lagi temen-temen pokoknya dijamin rasanya tuh enak banget manisnya gak terlalu manis gitu ya pokoknya pas gitu coba kalau kalian penasaran bikin seporsi eh bikin segini ya 6 saset rasanya seperti ini temen-temen kurang lebih manisnya tuh pas banget gitu pasti anak-anak tuh pada suka saya ngejual seribuan ya karena ya itu hungkusnya sedikit-dikit gitu tapi anak-anak pada puas pada suka terus kita aduk sampai rata ya kalau udah aduk sampai rata udah kita matiin dulu kompornya nah kurang lebih seperti ini temen-temen terus kita kipasin dulu ya supaya adem gitu ya biar cepet-cepet adem terus kita bungkusin temen-temen nah ini bungkusin ya nah jadi seperti ini temen-temen jadi ini ukuran plastiknya kurang tau ya mungkin ini kalau es lilin agak kecilan kali ya jadi sekakanya es lilin gitu agak gedean dikit ini saya itu kurang lebih 3 centong ya atau 3 ayur nah jadi seperti ini temen-temen 2 3 temen-temen nanti kalau kurang tambahin dikit lagi temen-temen dan ini hasilnya temen-temen ya jadi tinggal taruh ke freezer aja nunggu seharian beku semua temen-temen seharian kalau freezernya bagus ya paling setengah hari itu udah jadi buat itu beku ya oke ya temen-temen jadi semoga bermanfaat video ini jangan lupa kalian subscribe dan like komen video ini ya temen-temen sub indo by broth3rmax